Ya, ada ganti sebanyak 2.849 personel gabungan akan diturunkan dalam operasi Lilin 2021 di Provinsi Jambi. Persiapan personel itu ditandoi dengan dibukanya gelar apel personel gabungan pada Kamis 23 Desember pagi. Sebanyak 2.849 personel gabungan TNI Polari, Damkar, Basarnas, Satpel, BP, PMI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan diturunkan dalam melaksanakan operasi Lilin tahun 2021, yang dimulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Apel gelar pas hujan operasi Lilin dilaksanakan di lapangan hijau kantor Gubernur Jambi pada Kamis pagi yang dipimpin langsung ke Polta Jambi, Dirjen Pol Rahmat Wibowo, dan diikuti oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan perwakilan pokok Pimda Jambi lainnya. Operasi Lilin 2021 ICO dari pengamanan Natal dan tahun baru, tahun ICO akan dilaksanakan oleh Polta Jambi, Korem 042 Garuda Putih, dan pemerintah Provinsi Jambi. Seluruh personel tersebut akan ditempatkan pada pos pengamanan dan pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kaktif mas, dan melakukan pengamanan di pusat keramaian seperti mall, terminal, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Selain setiap gereja, nantinya akan ditempatkan beberapa personel gabungan, yang mana total gereja yang akan dijago mencapai 500 duo gereja. Karo OPS Belajambi, Kobespol, Peri, Handoko mengatakan, kegiatan ICO akan dilaksanakan dengan prinsip prentip dan prepentip, secara humares, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Selain itu, dalam pelaksanaan ICO akan mengedepankan penegakan protokol kesehatan untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Tori kita jumlahnya seluruhnya 1.591, kemudian dengan instansi terkaitnya 1.258, kemudian untuk personel seluruhnya 2.849 totalnya ya. Kemudian untuk pos, pos plam, jumlahnya sekitar ada 29 pos plam dan 7 pos pelayanan. Di Masan Caya, Cek TV Ngabal.